Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Putri Intan Setiani dari kelas 12 IPS Man Insan Cerikia Pasuruan Untuk memenuhi ujian madrasah mata pelajaran PPKN Kami sajikan video mengenai permasalahan hukum di Indonesia Yang mengancam pertahanan dan kehanan bangsa dan negara Di bidang sosial Dimana dalam penyelesaiannya diadil secara seadil-adilnya Dalam peradilan Indonesia dimana Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Sebagai acuan dasarnya Kasus pengusuran warga Bukit Duri Kasus ini berawal ketika Satpol PP Jakarta Selatan Memberikan surat peringatan 1 pengusuran kepada warga Bukit Duri Warga yang tidak terima pun mengajukan gugatan kepada PT UN Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan warga Meliputi pembatalan SP 1, 2 dan juga 3 Yang mendasari putusan ini adalah surat kepemilikan tanah warga Telah sesuai dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 Tentang pengadaan tanah Serta Perpres nomor 71 tahun 2012 Tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan Proses yang dilalui dalam peradilan ini cukup panjang Diawali dengan warga yang mengajukan gugatan kelas aksion Kepengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menghasilkan putusan ganti rugi oleh pemerintah Jakarta dan badan pertahanan nasional Balai besar pun mengajukan banding ke pengadilan tinggi namun nyatanya ditolak Hal ini membuat balai besar akhirnya mengajukan kasasi kepada mahkamah agung Yang menghasilkan putusan akhir yakni putusan pengadilan negeri Denilai kurang tepat karena tidak berpedaungan pada peratuan MA nomor 1 tahun 2002 Tentang acara gugatan kompok Normalisasi bantaran sungai Ciliun pun dinilai telah sesuai Pemerintah akan tetap memberikan ganti rugi Dengan syarat warga memberikan surat kepemilikan yang sah Nah setelah melihat video berita tentang kasus pengusuran warga begitu ini Kita tahu bagaimana bahwa warga itu sebenarnya kan dalam kasus ini Mereka punya surat kepemilikan tanah gitu Mereka sah atas tanah itu Tetapi di sisi lain ada yang namanya perubahan Kalau dalam pelajaran sosiologi ada yang namanya perubahan Dimana perubahan itu memang secara sadar ataupun tidak akan terjadi Dalam kasus ini adalah pembangunan Nah pembangunan adalah untuk kesejahteraan rakyat juga Nah makanya dari itu 1 PP memberikan surat peringatan gitu Tidak langsung mengusur Maka sebenarnya disini penting sekali peradilan untuk meluruskan masalah yang terjadi Makanya kita sebagai generasi muda harus paham betul bagaimana peradilan itu ada dan bagaimana prosesnya Sehingga kita paham bagaimana seharusnya bertindak Sekian terima kasih Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh